Pantas Natali nangis, chat Sule dan cewek lain bocor, terlalu vulgar, si model, mau ngebimbing. Di tengah tangis Natali, beredar luas chat pribadi Sule dan wanita lain. Terkuak sudah penyebab Natali hapus foto-foto Sule. Si wanita lain yang di chat Sule mengaku baper. Kalimat, kamu terlalu vulgar, dan, membimbing ada dalam percakapan Sule dan si wanita. Wanita lain itu adalah model seksi Tizia Ernie. Sosoknya terseret dalam isu rumah tangga Sule dan Natali Holzer bermasalah. Dalam wawancara yang dikutip dari Youtube Indosiar, Tizia Ernie pernah membocorkan isi chat yang terjadi antara dia dan Sule. Terlihat nama Sule dalam DM Instagram tersebut. Di percakapan itu, Sule dan Tizia Ernie berjanji untuk bertemu. Komedian yang kini menjadi suami Natali Holzer itu menawarkan agar ia yang mendatangi Tizia. Pada tangkapan layar berikutnya, Sule mempermasalahkan foto seksi Tizia Ernie. Ia menyinggung sosok yang membimbing model cantik itu. Emang gak mau ada yang bimbingnya kamu atau enak jomblo hahaha, kata Sule. Tizia mengaku belum ada sosok yang membimbingnya. Ah masa, kamu terlalu vulgar mungkin diiknya jadi cowok banyakannya yang iseng, ucap Sule, dikutip tribunjatim.com dari Tribun Jabar, Senin, tanggal 19 April 2021. Menjawab Sule, Tizia Ernie mengatakan semua manusia punya tujuan hidup dan tidak merasa ada yang salah dengan fotonya. Ia sih, mungkin kamunya juga suka ya, kata Sule. Tizia mengatakan Sule pernah ingin membimbingnya. Bahkan ucapan manis Sule berhasil membuat dia yang saat itu jomblo baper. Katanya mau ngebimbing, ya siapa si cewek yang gak baper. Tutur Tizia Ernie. Percakapan lain yang diungkap Tizia Ernie adalah saat Sule menawarinya jadi model video klip. Awalnya nge-DM gitu. Orang yang punya nama dan cukup terkenal di dunia entertain jadi aku follow. Mempelajari semangat rutinitasnya, ungkap Tizia Ernie. Aku juga sendiri ya kan. Saat aku aku follow aja sih. Dari situ mulai percakapan, aku di follow balik. Ada nomor WhatsApp enggak. Aku perlu buat video klip, begitu kata Sule seperti yang diungkap Tizia Ernie. Tizia mengatakan percakapan mereka tidak hanya berlangsung di DM Instagram tetapi berlanjut di WhatsApp. Secara berani, Tizia Ernie menunjukkan bukti ia video call dengan Sule. Dalam percakapan di DM Instagram, Tizia Ernie mengatakan Sule ingin membimbingnya. Tizia tentu lulu hatinya mendapat perlakuan istimewa itu. Dia bilang mau ngebimbing, kamu jomblo, kata Tizia. Pantas Natalie Holzer menangis. Cukup. Kini foto-foto Sule hilang di Instagram Natalie Holzer. Padahal sebelumnya, foto-foto dan video-video Sule dalam konten TikTok hingga aktivitasnya terhias rapi dalam akun Instagram at Natalie Holzer. Kini, akun Instagram Natalie Holzer hanya tersisa 57 foto yang diantaranya potret ia sehari-hari. Kendati demikian, foto-foto anak keempat Sule dari pernikahannya dengan mendiam Lina Jubaida, Ferdi Ardiansyah, masih ada di akun Instagram Natalie Holzer. Dalam unggahan Instagram story-nya, wajah Natalie Holzer yang sedang menangis terlihat jelas. Ia menyematkan tulisan, kuat. Sementara dari unggahan Instagram story selanjutnya, Natalie Holzer menyematkan tulisan, Sedangkan dari unggahan Instagram Sule, foto-fotonya bersama Natalie Holzer masih sama seperti sebelumnya. Hingga berita ini diturunkan, baik Sule maupun Natalie Holzer belum memberikan komentar. Belum jelas maksud Natalie Holzer memunggah sematan tulisan tersebut dan hilangnya foto Sule.